PEMM, anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia Anggota DPR RI Komisi 10 Ferdiansah SEMM bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendik Budristek menggelar penayangan film Indonesia berjudul Surga di Bawah Langit Tempatnya di Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 8 Februari 2024 malam Acara yang dihadiri ratusan masyarakat tersebut berlangsung meriah mereka sangat antusias dengan adanya kegiatan tersebut Dalam rangka menumbuhkan rasa kecintaan terhadap karya film Indonesia pihaknya mengganding Kemendik Budristek secara konsisten turun ke bawah untuk menayangkan film-film asli Indonesia Pria yang akrabi Sapa Kang Perdi ini berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan serupa karena menurutnya film merupakan promosi budaya Masih belum terlalu marak orang Indonesia menonton film Indonesia Karena kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia yang 272 juta ini ternyata kan berkisar orang yang menonton film Indonesia rata-rata paling tinggi kan sekitar 5 juta sampai 8 juta Artinya belum sampai 5 persen dari seluruh penduduk Indonesia Nah oleh karena itu dalam rangka menumbuhkan rasa cinta nonton film Indonesia kami bersama Kemendik Budristek selalu untuk turun ke bawah memberikan tontonan kepada masyarakat Memang ini perlu waktu dan perlu tahapan Itu yang pertama Yang kedua tentu kita juga pahami tidak semua masyarakat memulai daya beli Nah inilah salah satu bentuk kepedulian kami anggota DPRRI dengan Kemendik Bud Mitra yaitu untuk melakukan namanya tonton bersama film-film Indonesia Nah yang ketiga tentunya tontonan yang kita berikan kepada masyarakat yaitu adalah yang sifatnya ada tuntunan ada edukasi dan ada tontonan tanpa tiga syarat tersebut kita tidak akan menyetel atau mempertontonkan film yang memang menjadi katakanlah untuk kita mempromosikan film yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah film juga bagian merupakan promosi budaya yaitu diantaranya somya tanggung jawab disiplin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menghormati orang tua dan sebagainya itu kira-kira menjadi tujuan nonton kita bersama di film Indonesia Selain pemutaran film dia juga membagikan sejumlah doorpress kepada masyarakat berupa alat elektronik dan sembako Tim Liputan Kepol TV mengabarkan saya mau nanya dulu masyarakat di mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati